Kisur heralokasi penduduk Pulau Rempang mendapatkan kritik dari sejumlah tokoh diantaranya Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Hidayat sampaikan bahwa peristiwa Rempang merupakan bentuk nyata penjajahan ekonomi dari asing. Aksi dukungan terhadap masyarakat Pulau Rempang terus berlanjut. Masyarakat Rempang yang sudah tinggal satu abad lebih menempati Pulau Rempang harus terusir dari tanah kelahirannya akibat pemerintah membebaskan investasi asing masuk. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam Dialektika TVMU secara tegas menyampaikan peristiwa Rempang merupakan bentuk nyata penjajahan ekonomi dari asing. Rumah-rumah ibadah dan atau radikalisme yang lain, terorisme yang lain adalah penjajahan ekonomi. Sekarangnya lagi rami di Rempang ini. Mama dia sudah menyampaikan pernyataan yang sangat tegas, sangat keras, agar dihentikan. NU juga demikian. Di DPR kita juga sudah mengemarakan dengan saham keras. Hadirnya investasi asing yang kemudian malah menggusur rakyat, bahkan menteror rakyat. Itu jelas bentuk dari radikalisme yang menteror kehidupan perubangsa kita. Padahal kan negara ini hadir merdeka untuk menjamin pelindungan teras seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk mereka memakmurkan dan memajukan kesejahteraan umum. Rumah sakit, pasar, masyarakat sipil yang kemudian berkumpul. Arinanu Rohmah memberitakan dari Jakarta.